Ustadz dalam Al-Quran sering kita temukan Allah berfirman menggunakan domir ana terkadang nahnu. Apa maksudnya? Ya maksudnya kalau ana berarti aku ya. Tapi kalau nahnu, nahnu dalam bahasa Arab kami itu bisa berarti pengagungan ya. Dan itu dalam bahasa Indonesia juga. Kami yang telah membangun rumah ini. Kami yang maksudnya saya. Tapi menggunakan pengagungan. Sama seperti saya berbicara dengan satu orang, saya bilang antum. Mereka cuma satu orang. Paham? Sebagai bentuk penghormatan saya bilang apa? Antum. Faham? Padahal dia cuma satu orang itu boleh dalam bahasa Arab. Jadi Allah menggunakan nahnu kami. Bisa berarti karena pengagungan. Maka Allah menggunakan usluh metode bahasa Arab. Mengungkapkan satu dengan kami. Makanya sebagian orang Nasara mengatakan. Lihat Tuhan kalian juga berbilang. Kenapa dalam banyak ayat Allah mengatakan kami kami. Kita bilang ente gak tau bahasa Arab. Wahai orang Nasrani. Kalau memang Tuhan kita berbilang. Abu Jahl sudah protes dari dulu. Yang berarti bahasa Arab yang tiap Abu Jahl. Abu Jahl tidak pernah protes. Abu Jahl tahu Allah bilang nahnu maksudnya satu. Faham? Makanya mereka tidak mau terima tauhid. Dan tidak seorang pun Arab yang mengkritik dari sisi ini. Timur orang sekarang mengkritik. Tuhan kalian juga ganda. Karena dia tidak tahu bahasa Arab. Ini satu. Kemungkinan satu. Kemungkinan yang kedua. Nahnu maksudnya Allah menta'bir. Mengungkapkan dari malaikat. Malaikat yang menjalankan perintah Allah SWT. Seperti inna nahnu nazalna zikra. Kami yang turunkan Al-Quran. Turunkan Al-Quran Allah yang turunkan. Tapi lewat malaikat apa? Jibril. Seperti Allah mengatakan. Fa'idha koraknahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami membacakan Al-Quran. Wahai Muhammad ikutilah. Ternyata yang mendiktikan. Mengimlakkan. Yang mendiktikan adalah Jibril. Tapi Allah tidak mengatakan. Jika Jibril membacakan kepadamu. Wahai Muhammad. Maka ikutilah. Tapi Allah mengatakan. Jika kami membacakan. Maka ikutilah. Kenapa? Karena malaikat Jibril membacakan tersebut. Atas perintah siapa? Allah SWT. Sama seperti misalnya. Saya developer. Kemudian saya bilang. Ini saya yang bangun. Rumahan ini. Padahal bukan dia. Tukang-tukang yang bangun. Cuma dia yang berintahkan. Jadi kalimat nahnu dalam Al-Quran. Dua kemungkinan. Pertama untuk pengagungan. Yang satu untuk menunjukkan. Ada anak buah yang apa? Mengerjakan atas perindah saya. Faham?